Intro Sahabat Salihah pernah gak sih merasa kalau mukena yang biasa kita pakai saat sholat hanya bisa kita jumpai di negara Indonesia atau di negara sekitar Asia Tenggara lainnya? Apakah sahabat Salihah pernah melihat ada muslimah di negara Eropa atau Timur Tengah yang sholatnya menggunakan mukena? Tentu saja tidak, kenapa? Karena mukena adalah busana perlengkapan sholat untuk perempuan muslim khas Indonesia Sebenarnya dalam Islam sendiri tidak ada peraturan terperinci mengenai busana macam apa yang selayaknya dipakai untuk sholat Yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum bahwa busana untuk sholat hendaknya menutupi aurat dan bersih dari noda ataupun kotoran Konon mukena ini adalah hasil adaptasi yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu Ketika itu cara berbusana perempuan Indonesia adalah mengenakan kemben yang cenderung terbuka di bagian atas dada hingga kepala Untuk menyesuaikan cara berbusana Islam maka dibuatlah mukena yang sederhana Akan tetapi bisa menutupi seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan Jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah ikut melestarikan kebudayaan tanah air kita loh sahabat saliha Masih berbicara soal mukena Mungkin ada dari beberapa sahabat saliha yang pernah merasakan kesulitan untuk beribadah karena di masjid atau musola yang kalian kunjungi tidak menyediakan mukena Kalaupun tersedia mungkin ada beberapa mukena yang kondisinya tidak layak pakai karena kotor ataupun bau Hal inilah yang menjadi pemicu seorang asaratna bersama rekannya Amelia Devita Memutuskan untuk membentuk suatu komunitas yang dinamakan Gerakan Mukena Bersama Gerakan Mukena Bersama ini kita merawat mukena yang ada di musola atau masjid yang ada di tempat umum Agar selalu bersih dan nyaman ketika dipakai Awalnya itu kan kita sering jalan-jalan ya terus mampir numpang sholat lah di masjid-masjid yang ada di mal, di terminal atau dimana gitu Terus kita ngerasa ini kok mukenanya gak enak banget ya, bau lah, kotor lah, gimana gitu Terus pertama-tama sih kita bawa sendiri gitu Lama-lama kan yang butuh ini cuma bukan kita doang gitu Yaudah kita tinggalin deh buat yang lain Terus tapi kita pikir lagi Kalau cuma kita doang naro di situ tapi gak ada yang ngerawat Percuma dong nanti gimana kondisinya akan sama gitu Jadi akhirnya kita oh yaudah nanti secara reguler Sebelum sekali atau sebelum sekali saya datang ke situ, saya cuci lagi, saya bersihin lagi gitu Gerakan mukena bersama mempunyai beberapa kegiatan rutin Pertama kegiatan merawat mukena Asa dan Amel biasanya rutin mendatangi masjid dan musola yang dijadikan target Lalu mukena di tempat tersebut akan dibawa oleh mereka untuk dibersihkan dan juga dirawat Ketika sudah dirasa bersih dan nyaman untuk dipakai Asa dan Amel akan mengembalikannya ke masjid atau musola tersebut Kemudian kegiatan yang kedua adalah pengadaan mukena Di kegiatan ini biasanya akan ada relawan dari berbagai daerah di Indonesia Yang menghubungi Asa untuk meminta mukena yang nantinya akan disimpan di masjid Ataupun musola di tempat-tempat relawan tersebut Selain itu, relawan yang memang sudah bekerja sama dengan GMB Juga berhak untuk meminta ganti mukena-mukena yang memang kondisinya sudah tidak layak Asa dan Amel akan secara sukarela mengirimkannya ke tempat masing-masing relawan Asa bercerita bahwa jumlah relawannya saat ini sudah lumayan banyak Tercatat sudah ada 250 relawan yang menyebar di seluruh Indonesia Termasuk di Pulau Sumatera dan juga Sulawesi Dengan jumlah relawan yang begitu banyak Maka mukena yang didistribusikan oleh Asa dan Amel pun Sudah mencapai angka seribu mukena lebih Masya Allah Oh iya, mungkin ada beberapa sahabat saliha yang masih penasaran Dari mana asalnya mukena ini Mukena-mukena yang dikirimkan oleh Asa dan Amel kepada relawan Semuanya murni berasal dari sumbangan para donatur Kebanyakan donatur biasanya mendonasikan sebagian riskinya ke komunitas ini dalam bentuk uang Walaupun ada juga beberapa donatur yang langsung menyumbang dalam bentuk mukena Yang pasti donatur tidak terikat dengan waktu Sehingga donatur bisa berpartisipasi ke apa saja sesuai keinginan Nah untuk sahabat saliha yang ingin ikut menjadi relawan digerakan mukena bersama Syaratnya mudah kok Pertama, sahabat saliha cukup mendaftarkan diri melalui sosial media GMB Kedua, berniat dan bersedia menjalankan amanah untuk memelihara mukena bersama dengan tukar cuci secara berkala Ketiga, setiap relawan akan mendapatkan 4 buah mukena untuk diletakkan pada satu lokasi saja Dimana 2 buah mukena diletakkan langsung dan 2 lagi didiamkan untuk nantinya akan ditukar jika 2 buah mukena tadi sedang dibersihkan Keempat, mukena kotor wajib ditukar dengan mukena bersih, maksimal 1 bulan sekali Kelima, mengirim foto mukena di lokasi untuk menjadi pelaporan GMB kepada donatur Terakhir, jika suatu saat sudah tidak sanggup menjadi relawan, mukena wajib dikembalikan kepada pengurus GMB Mudah kan, sahabat saliha? Semoga nyata baik dari Asa dan Amel ini dapat menginspirasi kita semua ya Seperti harapan dari Asa berikut ini Harapannya, supaya kalau kita ketemu mukena yang ada di tempat umum, masjid atau mushalat Kita ketemu mukenanya bersih, terawat, wangi Jadi ketika kita sholat juga kondisinya bisa lebih husu, lebih nyaman lah gitu Karena kebersihan itu sebagian dari iman, jadi kita mau mempraktekan hal itulah gitu Bahwa muslimah itu tuh cinta kebersihan gitu Jangan cuma untuk diri sendiri, kita juga harus berpikir gimana orang lain juga merasakan hal itu Tidak terasa 30 menit sudah saliha menemani pagi kalian Jangan lupa juga untuk tetap saksikan saliha besok di jam yang sama Karena masih banyak ragam informasi menarik dari seluruh penjuru dunia Seperti komunitas street workout yang bergerak di bidang sosial Makanan sehat yang sedang tren di tahun 2018 Dan pernah pernik unik wanita yang terbuat dari tulang sapi Penasaran? Sampai bertemu besok Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!